oke mas bro untuk spesi ini selesai di dalam ada mas hanam lagi ngerjakan supra 125 karbo disana juga ada bit inject bocor seal headnya terus ini saya ada kasus kemungkinan juga sedikit berat karena rujukan dari teman bengkel gak tau kronologinya karena kedipnya juga aneh ya mas bro kedipnya 42 tapi katanya motor ini berebet tapi ya gak mungkin lah untuk kode 42 kan itu termasuk kategori kabel speedo yang putus gak mungkin memengaruhi dari sistem full pom ataupun sistem yang lain sehingga motor tersebut menjadi berebet tapi ya juga gak tau namanya juga motor injeksi kasusnya macem-macem dan ini sudah diganti kabel speedo katanya masih kedip 42 dan motornya juga masih berebet oke ya mas bro kita coba aja untuk spesinya ini sudah selesai tinggal yang soul ini sudah perotolan ini speedonya aja sampai dilepas lagi oke oke coba dulu alah alah gak kuat mas bro alah apa akinya juga melehoi nah ini ada kedipan bentar satu satu dua tiga empat satu dua ini kedipnya 42 speedometer tapi kayaknya gak ngaruh ya mas bro untuk kondisi apa namanya motornya berber di belak kita jenggeleng di belak kita jenggeleng mau nyala mas bro kita cek aja dari tekanan kanan pulpom oke kita cek aliran bensin kontak on walah kurang kenceng mas bro walah kurang kenceng oke kurang kenceng nah ini ada sedikit apa ini cobusinya gak dipasang mas bro walah walah makanya motornya gak mau hidup ini cobusinya gak dipasang apa merepet gara-gara cobusinya aja mas bro karena cobusinya udah karatan banget kita cek pengapiannya aja disini mas bro bisa dilihat untuk kondisi cobusinya udah melehoi kita cek pengapiannya aja disini mas Anam bisa dibantu kickstarter mas Anam kita cek pengapiannya ya mas bro bentar disana disini aja oke oke ada bagus siap oke gara-gara penyakit sepilih nanti gak taunya ini motornya soalnya sudah di bengkel teman saya sudah tiga hari saya juga gak menyalahkan namanya juga mentok ya kita bantu ini untuk cobusinya 2 PH untuk motor Mio M3 Mio J Sol GT sama harga untuk cobusi yang original untuk Mio J di 48.000 harga cobusinya saja gak tahu kalau di daerah anda ini saya juga gak tahu di Lampung Sumatera Kalimantan tapi kalau yang imitasi dengan kerdusnya merek Yamaha ini dijual bebas di online-an sekitar harganya Rp10.000-Rp20.000 ya mas bro tapi partnya KW orang mancep celek oke coba kita starter mungkin penyakitnya hanya sepilih ini nyala mas bro nah ini baru kelihatan kalau penyakitnya memang berbet ini soalnya sudah saya ganti cobusi ini saya gas gini nah ini dia gak kuat ya mas bro ini suara kenal pot mampet coba kita ganti sekalian dulu mas bro tapi anda lihat makasinya C7HSA oke lanjut maneng ya mas bro ini tak tuker akinya tadi akinya soal low tegangannya kecil dan disini saya tadi kelewatan kok gak di cek sekalian untuk tekanan full pomnya soal dateng awal gini mas bro ini punya teman saya ya juga punya presur tadi katanya di cek tekanannya normal di 40 PSI jadi saya gak ngecek saya ngeceknya lihat alirannya aja tapi ketika kontak on disini oke bentar itu hanya tekanannya gak sampai di 20 oke ya mas bro nah ini tekanannya cuma 10 atau di 15 ini rendah banget motornya susah nyala loh dia gak mau ngegas oke berarti ini masalahnya ada di rotak ataupun sama filternya juga sekalian minta ganti karena tadi saya gak ngecek tekanan full pom soalnya dari awal bicara teman saya bilang tekanannya di 40 jadi saya gak ngecek oke mas bro kita bongkar dulu disini untuk tankenya dulu oke mas bro ini kita coba tabung inpus model pentil dulu tapi motornya nyala dan enak berarti penyakitnya hanya di itu aja di full pom ini ya mas bro penyakitnya full pom dan cobusi bukan ini bukan di kodom pil 42 di speedometer ini kalau dipasang ini dipasang ulang kalaupun ini alah walah gak ketok kalaupun ini kabelnya dipasang pasti milnya ini akan mati mas bro bentar tak pasang dulu oke disini mil masih menyala coba dilihat milnya berapa kali satu dua tiga empat satu dua ini milnya empat dua ini sejujurnya udah tak pasang mas bro tadinya kan dilepas sama anak E ini coba tak puter dulu roda depannya mas bro ini ini waktu kita putar ini dia gak mau gak mau naik ini bisa dari speedo nya ini di dalam ini rusak di pengaturannya ini biar dia juga bisa rusak oke bro ntar bro aku tak ngatur tripodku keteng ini oke ini sudah terlepas mas ini ini dilihat ini muter apa enggak ketika saya putar roda nya lawang ini gak muter mas bro paling-paling ya disini gearbox nya juga putus terus balap bos bos berbos murusan oh disini jalan tapi nyampe atas dia gak jalan wala wala kabelnya padot paling ini wala bro bro ini bro kabelnya padot bro pantas nyala 42 wong ininya putus oke ini masalah ini gampang untuk kabel speedo ini gampang bisa kita akali yang penting ini motornya untuk kasus full pump nya ini motornya normal dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelihatan kelihatan kontak on belum masih bergerak oke dia di 40 tes menikmati oke hanya masalah sepilih ternyata saya dipipu oleh perkataan awalnya saya tadi gak ngecek tekanan full pump katanya sudah di 40 PSI tapi ternyata saya cek hasilnya tadi di 15 PSI bukan di 40 ya mas bro kalau ini sih ya masih 40, 39 ini normal saya tertipu tadi oke hanya tutorial sederhana saja Mio Soul GT berbet untuk kasusnya juga sama Mio J Extrate Xeon sama tinggal test wrap disini satu lagi untuk kasusnya yang 42 tadi sudah saya putar untuk menghilangkan kedipan 42 tersebut nah untuk masalah nanti kalau mau diganti kabel speedonya sama temen saya ya terserah nanti tinggal nanti konfirmasi saja bahwa speedometernya ini putus iya mas bro ini gak tak pasang juga nanti tak lihat kan iya gak tak pasang tadi tak bantu puter aja ataupun di langsung juga bisa tapi terserah lah nanti apa kata mekanik temen saya tadi disuruh ngapain disuruh ngapain oke cukup sekian video Mio Soul GT merebut gak kuat digas kayak kasusnya tadi saya sebelum mengerjakan motor ini ini adalah motor specie kalau motor specie tadi kasusnya di filter full pump sama di injektor yang mampet oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati